Satu selamat nasibat! Untuk pertama kalinya, ketiga kandidat wakil presiden Republik Indonesia beradu gagasan dalam satu arena. Mohamed Iskandar, Jibran Raka Bung Raka, Profesor Mahfud MD. UKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Usmu Hamin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpang di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak saja orang nggak ngambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat, untuk pertama kalinya ketiga kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia beradu gagasan dalam satu arena, Mohamed Iskandar, Jibran Raka Bung Raka, dan Profesor Mahfud MD akan menyampaikan gagasan dalam rangkuman visi dan misinya termasuk beradu argumentasi bertanya-jawab dalam debat kedua dari lima sesi debat yang dijadwalkan oleh Komisi Pilihan Umum Republik Indonesia saya Abraham Silaban, saya menyoroti dan menyaksikan apa-apa saja gagasan yang diutarakan oleh masing-masing calon wakil Presiden Republik Indonesia. Sobat, inilah AB Plus edisi siapa hebat dalam debat. Bersama saya Liviana Cerleza. Dan saya Alvito Dinova Ginting, inilah debat kedua calon wakil Presiden Pemilu 2024. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini GKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Gus Muhyemin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpang di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang nggak mendukung. Karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus, mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. banyak pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Jadi, kita sudah menyaksikan bagaimana para calon wakil presiden beradu gagasan. Saya duduk bersama dengan Prof. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Prof, gimana, Prof? Kira-kira sejauh ini, Prof? Sudahkah kemudian ini menunggu ekspektasi atau di luar ekspektasi? Orang yang irit bicara, Mas Gibran tiba-tiba saya mendengar ada beberapa kalimat yang keluar ofensif terhadap pelawan debatnya. Ini rasanya tergantung dari ekspektasi kita sebut. Kalau kita mengekspektasikan Gibran itu di level, tadi saya sudah dengar tuh Daniel, underdog mentality gitu ya. Maka dia dapatlah poinnya jadinya. Karena dia keluar, setidaknya sampai saat ini saya anggap dia bisa sama nih. Sebelum ada pertanyaan ini ya, yang sundul-sundulan, orang langsung nanya sendiri gitu ya. Ini kan masih dari panelis. Dia dapat menyamakan diri. Walaupun kita perlu mencatat, orang lain itu khawatir sebelum debat ini katanya, Prof Mahfud sama Imin yang akan dalam tanda petik seakan-akan mengeroyok dia. Perkongsi? Untuk menyerang calon wakil versi nomor 2? Ya, dari catatan kita. Dialah yang keluar. Dialah yang menembakkan rudal. Dua kali menembakkan rudal ke Gus Imin dan dua kali kepada kedua-duanya. Jadi kalau dalam catatan saya ini skornya 4-2-1. Yang agak dibalas itu oleh Prof Mahfud ya. Kok nggak bisa dibilang normatif katanya. Ada dalam bayangan Anda kemudian sosok yang irit bicara, yang dalam berkali-kali undangan debat non-formal tidak mau hadir, tidak berkenan hadir, tapi hanya ingin ikut debat resmi. Dan kemudian momen ini dimanfaatkan untuk menyebut, Cak Imin misalnya, nggak konsisten. Ketika dirinya disebut hadir dalam peresmian IKN, malah ia sendiri kini mempertanyakan bagaimana keberlanjutan IKN. Kemudian juga, Cak Imin disebut juga agak aneh. Karena mau bangun 40 kota, tapi nggak sepakat untuk bangun IKN. Gimana kira-kira? Oh kalau saya terbayang, karena lagi-lagi saya paham, ini konsultan-konsultan di Asia rata-rata, ini menurut waktu kuliah dulu, itu memang menggunakan underdog mentality gitu, sehingga Anda nanti ada namanya teori, management of expectation. Jadi saya tanyakan ekspektasi Anda seperti apa gitu. Kalau ada termasuk yang ekspektasinya didorong oleh Daniel dan kawan-kawan untuk menjadi underdog, maka Anda sudah cukup bahagia nih. Nilai dari lima, misalnya ketujuhnya sudah bahagia malam ini. Tapi kalau saya, agak lain. Karena saya pelajari itu, waktu Gibran sama Teguh melawan Bajo ya, Baggio dan Suparjo, dia keluar dengan nada-nada yang tinggi juga seperti ini. Jadi nggak ada bedanya, Jepang dengan apa yang terlalu, kita baru berbicara di tengah nih ya, artinya nada-nada tinggi itu keluar. Waktu itu lawannya kebetulan Baggio dan Suparjo. Kali ini lawannya Imin dan Wafud. Jadi nggak ada beda, nggak ada beda. Oke, tapi yang jelas tadi, Cah Imin kasih selepet. Jadi di kasih serangan balasan, dia sebutkan 1% IKN itu bisa bangun seluruh jalan di Kalimantan. Iya, iya, iya. Maksud saya, Cah Imin tuh kalau sudah sampai pada jawaban atau rebuttal ya, apalagi nanti kalau dapat jawaban sekali lagi di kesempatan tanya-jawab langsung, itu langsung turun aja. Kan tadi kita cuma sekilas mendengarkan balikpapan cukup 1 triliun. Padahal yang mau dikatakan 400 triliun untuk 40 kota, kalau patokannya balikpapan sudah 40 triliun, masih ada lebih 360 triliun. Nah, gitu yang rakyat itu ingin dengar kalau di bawah ke atas. Padahal saya pernah dengar jawaban pinjol itu dari Anis dan Imin gitu, bagaimana menyelesaikan pinjol dengan gaya Jakarta. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui JagJet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bungannya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta, karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menkopol Hukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekia. Sekia. Padahal itu umpan lambung loh, umpan lambung yang diberikan. Dia punya pengalaman di Jakarta. Belum keluar. Nah, kalau ProMaput menurut saya malah lebih berani juga untuk memberikan jawaban-jawaban balik. Kok Anda sebut ini apa namanya, normatif. Dan yang paling menarik dari ProMaput, saya rasa harus jadi bahasan serius. Itu mudah-mudahan saya nggak keliru. Keluar dari penyampaian dari Ibran sendiri. Ratusan investor yang masuk. Nggak, maksud saya ini masuknya bagaimana nih? Kalau orang suka bilang dulu, Anda kuliah di mana? Kuliah di UI. Maksudnya gimana? Masuk. Sesudah itu keluar lagi gitu. Jadi artinya cuma lewat di UI kurang-kurang gitu. Waktu itu kan, kalau jog-jog kita di masa kuliah itu. Anda masuk mana? Masuk UI. Maksudnya gimana? Yang abis masuk, keluar lagi. Nah, ini investor yang ratusan itu, itu benar-benar masuk atau sudah keluar lagi? Oke. Nah, itu ditanyakan tadi kan oleh Makut. Dan disuruh cek Google sama Mas Gibran ya tadi ya? Iya, mudah-mudahan hari ini seluruh Indonesia itu cek fakta namanya. Di cek fakta siapakah yang sudah masuk. Dan untuk mencapai angka 100 ya, misalnya ratusan berarti kan harus 100. Cek juga siapa yang sudah waiting list itu penting juga. Kalau pemain bola itu ada pemain yang turun. Pemain cadangan? Sama Ani, list of subsidy, list of para pemain cadangan. Para pemain cadangan, okay. Yang dibangun bukan hanya solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya, Gus. Jumlah. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Sulu. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Sulu. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Silahkan waktu Anda... Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Sulu saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya, Gus. Jumlah. Tenang, tenang. Jumlah proyek. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat. Kita punya kebun binatang, Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini, Gus. Tidak perlu tendensi seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa? UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat, Gus. Jadi tidak melihat. Oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Solo. Dan itu fakta, Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat. Itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Masih lanjut ini. Silahkan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu... Tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Pakut patut kita banggakan. Pakut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya kota Madiun yang hanya 11%. Tibor nanya 7% Tasik Malaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota. Bukan hanya di satu kota, tetapi di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintahan pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Cukup. Silahkan Pak Gibran untuk menanggapi waktunya satu menit. Silahkan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness criteria. Kalau nggak ada itu nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis. Relokasi. Nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu, Gus. Satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, Gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi. Ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness criteria. Itu. Jadi, ya saya kira ini cukup vergus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. Siapa sangka sesi tanya jawab menjadi sesi yang menuai perhatian ketika ada adu gagasan masing-masing calon wakil presiden. Utamanya antara Gibran dengan Gus Mohyimin. Bagaimana komentaran, Prof? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya ya. Ini karena debat ada beberapa tahap. Kita juga ada beberapa tahap. Saya bilang ini akan keluar dengan nada tinggi karena sudah terbukti pada waktu debat. Di Solo waktu itu menghadapi Bajo. Bagio dan Supartio. Nah, cuma yang memang saya tuh menarik untuk membayangkan gini. Rupanya memang ada tebaran-tebaran informasi yang diberikan sebelumnya. Yang membuat orang bisa dalam tanda petik terkelabui. Misalnya, itu Grace Natali dari PSI mengatakan nanti Gibran itu nggak akan nyerang. Karena itu diharapkan Mahfud dan... Mahfud dan Caibin lah yang menyerang. Nggak, jangan nyerang juga karena Gibran nggak akan nyerang. Nah, gitu kalimatnya. Terus, memang kalau saya sudah memperisiakan adat serangan. Karena dua hal yang pertama, belajar dari pengalaman tadi ya. Gibran Teguh melawan Bagio Supartio. Ditambah dengan kelihatannya kan ini pada tanya jawab yang berasal dari pertanyaan panelis pun. Yang relatif lebih dalam tanda petik agresif itu Gibran. Iya kan? Dibatikan dua ya. Karena tadi Prof Mahfud ini, MD dinilai tidak menjawab pertanyaan dia. Malah sebaliknya justru Gus Imin yang membalikkan itu. Malah Gibran yang dianggap tidak menjawab pertanyaan dia mengenai tips dan trik untuk menjadi sukses wali kota Surakarta. Kalau ditanya tips dan trik, kok dijawab yang penting itu impact. Terhadap kebahagiaan warga Solo. Oke, gestur apa yang ada tangkap dari sana secara komunikasi? Ini menarik kalau ada yang mampu membacanya dan menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah pasangan Capres dan Cawapres yang dalam tanda petik panas gitu. Lihat dari kedua debat itu yang relatif tampil begini-begini ya mereka berdua. Ini kan fakta kan? Nggak, enggak. Kan fakta. Cek fakta aja. Ya begini-gini kan mereka berdua. Kok beda dengan Pak Anies Baswedan yang kita ketahui betul-betul ofensif dalam debat perdana calon presiden? Saya sudah bilang, Pak Anies Baswedan itu raja debat. Oke. Jadi dalam kondisi apapun dia bisa menyampaikannya dengan cepat. Bahkan terlalu banyak kata menurut saya dalam satu menit dan terlalu banyak gagasan. Kalau Cah Imin mungkin karena debat pertamanya sebagai calon, kan belum pernah debat pilkade nih ya. Artinya walaupun banyak belajar kemarin dari Capresnya, dia berusaha menahan diri betul untuk tidak keluar menyerang. Nah yang justru kita tunggu sekarang sampai bagian ini pertanyaan langsung dari Gibran buat dia. Itu mah bisa menjadi palu godam itu. Karena tadi sudah diberikan pertanyaan yang, ya saya tahu lah arahnya pertanyaan ini gitu. Sekarang nanti, apakah Cah Imin juga bisa menjawab yang kurang lebih sama lah ya. Oke. Saya sudah tahu lah maksudnya. Oke kita akan lihat siapa yang akan ambil panggung dalam sesi tanjau berikutnya. Seru, seru. Seru ya. Dalam sesi tanjau berikutnya. Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak saja orang tidak mengambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jawab restomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu. Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak? Atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya. Kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DCP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu. Sehingga fokus dalam penerimaan negara saja. Tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan sudah menyiapkan. Tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated. Sehingga tinggal klik, 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 klik. Tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak. Tadi saya bicara masalah hilirisasi. Bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak. Tadi saya baru bicara masalah nikel. Kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak. Kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Maturnuun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit. Silahkan, Bapak. Mas Gibran yang kehormat. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23 persen. 23 persen dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82 persen dengan teks rasio sekarang hanya 10,5. Sumbangan terhadap APBN itu 20 persen. Saya ingin tanya, 23 persen itu dari apa? 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati lho. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Nah kemudian teks pajak itu. Insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Benar-benar Pak Yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nigu di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas. 23 persen dari APBN selesai. Silahkan. Harap menang. Masih lanjut. Silahkan. Pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak Pak. Itu beda. Kita. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami. Binatangnya kita gemukan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP. Yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking. Tidak. Kita tidak akan memberikan UMKM. Yang dibawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta. Pur. Tanpa abunan. Tidak ada yang memberatkan Pak. Terima kasih. Gus Muhaymin ini adalah ketua. Ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaymin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaymin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silahkan. Bapak Muhaymin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit. Kami persilahkan. Terus terang SGIE saya tidak paham. SGIE sudah paham. Stop, stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban waktunya 2 menit? Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar sila SGIE. Siap. Kami persilahkan. Waktu di stop kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda? Satu menit. Satu menit. Baik Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, uangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita. Skincare halal kita. Fashion kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Mohaimin. Satu menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting. Karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia. Sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah. Pasar pariwisata halal. Pasar perbankan syariah. Tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting. Agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi. Agar tumbuh kembang seluruh industri halal. Termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis. Terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya kita berikan upload terlebih dahulu kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong. Kalau ada-ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Prof Gliad di tanya jauh antara masing-masing calon wakil presiden. Dan tak jauh berbeda ternyata Gibran mengeluarkan pertanyaan yang menggunakan istilah lagi. Iya, sama seperti ayahandanya. Iya, ayahandanya itu apa? SPID kalau nggak salah. Ini hampir sama nih, SGIE. Hampir sama. SPID sama SGI, hampir sama lah. Menurut anda itu jebakan? Oh bukan, biasa aja. Ada triknya kalau kita belajar ilmu debat. Ada tujuh urusan dalam ilmu debat. Ada triknya yang seperti itu. Tapi itu trik yang paling, apa ya? Yang paling bawah lah gitu. Kira-kira, ini paling terakhir ya. Kesimpulan dari ini semua. Apakah publik terpuaskan dengan ini semua? Dan siapa kira-kira yang hebat dalam debat? Sekarang kalau saya ingin mengatakan, saya belum menemukan siapa yang jadi pemenang gitu. Tapi kalau melebihi harapan ya, Gibran. Anda harus mengakui itu. Gibran tampil melebihi harapan. Cuma nanti dia akan berhadapan dengan orang lain yang klaim bahwa dia terlalu ofensif misalnya. Atau misalnya menggunakan trik-trik jebakan seperti itu. Itu orang lain bisa mengklaim gitu. Dan juga tidak menjawabkan. Ada setidaknya dua pertanyaan ya. Ini tadi yang soal eksensifikasi pajak. Dari 10 jadi 20 persen dari APBN atau dari PDB. Nah itu belum dijawab. Trips dan trik untuk membuat solo itu sampai kebanjiran proyek APBN, CSR dan lain-lain juga belum dijawab. Tapi kalau Anda jujur tanyakan pada saya, saya akan mengatakan ketiga-tiganya ini tidak bisa saya tentukan siapa yang menjadi raja dalam debat ini. Tapi perlu diberi catatan bahwa Gibran memang membuktikan bahwa dia mendapat nilai lebih dari orang yang menganggap dia mungkin selama ini tidak begitu efek. Kalau saya tidak terkejut karena saya mengatakan pada Anda, Bagio dan Suparjo itu juga digarap demikian oleh Gibran. Dan teguh pada waktu pilkada Solo. Kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita? Segala ketidakadilan kita selepet. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarong adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarong itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Selepet nomiks adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Kedepan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan selepet nomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati pakai otak. Sekali lagi pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati pakai otak. Mari kita berdoa semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda. Ingat kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung. Anak-anak muda harus saling bergandingan tangan. Saya yakin Indo Insya emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang kita akan lanjutkan. Kita masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia. Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang dulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun yaitu Satu, 17 juta lapangan kerja. Satu, dua, satu desa, satu fasket, satu nakes. Tiga, uang saku kadir posyandu. Empat, sepuluh juta hunian. Punya rumah semudah punya motor. Lima, sekolah dapat gaji lulus pas dikerja. Enam, satu keluarga miskin, satu sarjana. Tujuh, perempuan maju. Delapan, buruh naik kelas. Sembilan, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Sepuluh, mudah berusaha termasuk UMKM dan Koperasi. Sebelas, masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi. Dua belas, guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman harga enak di kantong. Lansia bahagia anak cucu gembira. Lima belas, petani bangga bertani. Enam belas, di Laut Kitajaya nelayan sejahtera. Tujuh belas, disabilitas mandiri berprestasi. Satu desa, satu mobil akses. Delapan belas, internet super cepat, gratis dan merata. Sembilan belas, bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. Dua puluh, sikat KKN dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan, mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lawil Mahfud. Selesai. Kita berikan aplos dan apresiasi yang paling meriau untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaymin, Pak Gibran dan Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing. Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda menjadi khasana bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Livia Nacer, Lisa. Dan saya Alvito Dinopagiting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.